Pada pertandingan pekan ke-27 Bar Liga 1, walau bermain di kandangnya sendiri, tak membuat Rans Nusantara Epsi meraih kemenangan. Malah, tim milik Rapi Ahmad ini dibantai 4-0 tanpa bales oleh Persibandung. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul ini, rasanya bukan laga yang baik bagi anak asuh Hamka Hanja. Bagaimana tidak, Erwin Ramdhani dan kawan-kawan malah kembali meraih kekalahan. Terlihat saja, di babak pertama Persibandung langsung melakukan serangan bertubi-tubi yang membuat sektor pertahanan Rans Nusantara Epsi sangat kualahan. Memang di pertandingan ini, permainan Rans dinilai sangat monoton yang membuat tim Pangeran Biru dapat memanfaatkan kelemahan tersebut. Mungkin saja, permainan Rans yang kurang baik ini karena faktor keluarnya pelatih Eduardo Almeida yang membuat para pemain Rans Nusantara Epsi kembali melakukan adaptasi lagi. Tentunya, kekalahan 4-0 ini membuat asisten pelatih Hamka Hamja kembali marah besar kepada timnya. Karena kita ketahui, Rans Nusantara Epsi tidak pernah menang di 10 pertandingan terakhir yang membuat klub milik Raffi Ahmad ini mendekati zona dekredasi dengan meraih 33 poin di peringkat ke-11. Kita ketahui, Rans terakhir menang yaitu melawan Persija Jakarta pada bulan November lalu. Tentunya, kemarahan Hamka Hamja ini dinilai wajar oleh Raffi Ahmad karena agar para pemain Rans mempunyai semangat Spartan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya dan dapat meraih kemenangan. Terima kasih telah menonton!